Kenapa konsep kita misalnya, kalau mau maju di Sulawesi Tenggara itu, mesti ada kesepahaman, ada kesadaran pasangan daratan kepulauan. Berarti memang dari awal kita mau keseimbangan. Keseimbangan. Dan itu positif bagi saya, karena di Sulawesi Tenggara itu tidak ada kelompok yang ingin dominan sendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Layusri dan Anda sedang di Layusri Journey. Kali ini saya menyambangi kediaman salah seorang tokoh muda kita dari Sulawesi Tenggara. Ini di kediaman beliau di Jakarta Barat. Bapak Abdul Rahman Farisi. Baik, atau biasa dipanggil Boge. Boge, ya. Nama kecil. Nama kecil Boge. Ini Boge, atau saya menyapa saja Boge. Jadi Bang Boge, cerita Anda ini saya menemukan di banyak kanal. Dan menurut saya, Abang Boge ini perlu dan penting untuk saya temui. Jadi sebelumnya saya berterima kasih. Bang Boge sudah berkenan dan bersedia mengundang saya di kediaman untuk kita berbincang banyak hal terkait dengan track record dan sepak terjang Bang Boge. Ini Bang Boge ini tokoh muda kita dari Sulawesi Tenggara yang sangat eksis di Jakarta. Saya membaca CV beliau yang sedikit di beberapa kanal bahwa beliau ini adalah sekarang bekerja sebagai tenaga ahli. Ya, tenaga ahli di DPR. 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 Sebelumnya beliau juga adalah tenaga ahli di BPK. Ini lembaga-lembaga tinggi negara yang beliau bisa masuk dan memberi pengabdiannya untuk bangsa ini. Saya kira saya tidak keliru untuk menemui beliau dan mencoba menggali bagaimana agar semua kita di Sulawesi Tenggara bisa mengambil inspirasi dari seorang Boge atau Abdurrahman Farisi. Baik Bang, selamat siang. Siang, siang. Ya, saya berterima kasih Abang telah berkenan mengundang saya di kediaman ini untuk menerima saya berbincang mengenai banyak hal terkait dengan Abang. Tetapi saya mungkin akan langsung memulai dengan saya melihat beberapa semacam kampanye visual mengenai rencana ke depan di Sulawesi Tenggara. Saya melihat Bang Boge ada keinginan maju juga di Sulawesi Tenggara. Oh ya, tentu. Ya. Keinginan insya Allah ya. Ya, tentu sepanjang rakyat memberi percayaan kepada saya, ya saya siap. Baik. Ya, dari pakaian Bang Boge kita sudah bisa melihat kuning ini. Berarti Bang Boge sedang digolkar sekarang. Ya, ya. Ya. Bang Boge Sultra dengan kekayaan alam yang luar biasa dan latar Bang Boge yang seorang ekonom, gitu ya. Paling tidak sudah ada gambaran mau diapakan Sulawesi Tenggara. Kalau rakyat memberi kepercayaan ke Bang Boge, itu arah Sultra itu akan dibawa kemana kira-kira? Ya, ya. Tentu ya. Pasti setiap provinsi, setiap daerah itu pasti yang akan kita elaborasi lebih jauh adalah sumber dayanya. Kita ini punya sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kenapa sumber daya manusia? Karena kita di Sulawesi Tenggara itu juga para perantau yang sukses di daerah orang. Ada spirit di situ. Para pencari ilmu yang cukup bersemangat ke Danaha. Nah, karena hampir di banyak kampus di seluruh Indonesia itu ada orang Sulawesi Tenggara, orang Muna, orang Mbuton, orang Mbuton, orang Mbuton, orang Mbuton, orang Mbuton, orang Mbuton. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita punya kepemimpinan di level lokal memanfaatkan semua itu. Karena kalau Jakarta tentu akan melihatnya secara nasional. Akan memotret Sulawesi Tenggara itu bagian dari kepentingan nasional. Tapi kita di Sulawesi Tenggara jangan harusnya lebih progresif. Lebih progresif itu melihat misalnya dengan sumber daya pertambangan nikel yang kita miliki sekarang. Apa yang mau kita capai? Apakah kita hanya membiarkan misalnya perusahaan-perusahaan itu datang mengesplorasi kita. Kita punya nikel, kita punya konsekuensi sumber daya alam di situ. Itu ada dampak secara ekologis. Tapi sekarang secara ekonomi apa yang kita capai? Apakah hanya sekedar misalnya mereka membayar pajak cukup? Atau misalnya ikut mempekerjakan sebagian dari pengguna kita pada, mungkin saja pada posisi yang level yang agak tidak full skill? Itu hal yang penting. Makanya dari dulu saya mengatakan bahwa kita butuh kebijakan yang progresif yang bisa memicu ada transfer dari surplus kita di pertambangan ke sektor-sektor yang strategis. Terus misalnya sektor sumber daya manusia, investasi sumber daya manusia, kita punya investasi di sektor kesehatan, olahraga. Itu perlu dipikirkan. Tidak bisa kita mengharapkan perusahaan-perusahaan itu atau pemerintah rasional yang memikirkan kepentingan seluruh setengah. Kita yang harus bicara. Misalnya saya sering mengatakan bahwa kenapa kita tidak misalnya membuat sebuah peraturan daerah. Kalau membuat peraturan daerah misalnya gini, setiap perusahaan tambang, kantor pusatnya perusahaan tambang tersebut mesti dibangun di Sulawesi Tenggara. Harus di Sulawesi Tenggara. Kenapa? Karena kalau dia dibangun di Sulawesi Tenggara, maka bagi hasil pajak dari dana transfer itu akan jatuh ke Sulawesi Tenggara. Kalau dia berkantor pusat di Jakarta, berarti untuk dana bagi hasil pajaknya itu lari ke DKI Jakarta. Masuk Jakarta? Masuk Jakarta. Jadi kita paksa mereka, bikin kantor pusat perusahaan tambang yang ada di beroperasional, taruh di bangun di Gendari. Itu dampaknya banyak. Dari sisi bagi hasil untuk pendapatan daerah, kemudian dari sisi aktivitas ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mesti, mereka ada kewajiban CSR. Kewajiban dana sosial. Corporate Social Responsibility dari perusahaan. Kenapa kita tidak desain CSR itu memiliki manfaat jangka panjang? Misalnya gini. Kenapa dia kita tidak desain menjadi dana abadi pendidikan? Dana abadi pendidikan ini bisa dua hal. Pertama, kita linkkan dengan program nasional. Misalnya gini. Sekarang ini tersedia ribuan beasiswa melalui skema lembaga abadi pendidikan nasional TLPDP. Tapi, kesulitan kita para pemuda selalu setenggara itu untuk akses, itu kesulitan bersaingnya, salah satunya adalah di TOEFL bahasa Inggris. Jadi, LPDP, jadi nanti kita sedang bikin mekanismenya, dia menjadi support. Jadi gini. Dia ini, dana abadi pendidikan dari CSR perusahaan tambang, dikelola oleh unit tertentu yang dibentuk oleh pemerintah provinsi, dan kerjanya dia meningkatkan, melakukan kursus, meningkatkan kapasitas TOEFL, pemuda selalu sekarang. Jadi, dia selain begini, karena dia tidak bisa naik ring untuk bersaing di level nasional, maka tugas dari lembaga ini, dia support. Supaya kita bisa naik ring. Supaya kita punya kemampuan bersaing. Naik kelas. Naik kelas, ya. Maksudnya, tadinya TOEFL kita 500. Tidak bisa kita ikut bersaing. Jadi, dinaikkan oleh lembaga yang kita bentukin. Jadi, dia dibentuk, atau kita punya kebiakan, ada transfer. Transfer itu misalnya, bagaimana sektor-sektor yang surplus ini mendorong, menopang, membantu, memperkuat sektor kita yang masih minus. Terutama dalam hal sumber daya wariswa. Jadi, itu perlu dipikirkan. Ya. Itu yang benar. Yang kedua juga, bagaimana menorong, menopang sektor pertanian kita. Nah, kita mesti misalnya memikirkan, petani nelayan di Sulawesi Tenggara itu. Dari sisi, yang mana yang masih dianggap lemah. Yang lemah itu biasanya, kalau saya lihat, pengalaman saya berinteraksi dengan petani nelayan Sulawesi Tenggara selama, 6-7 tahun terakhir, itu di sektor permodalan, dan di sektor jaring pemasaran. Dan itu kita gunakan surplus itu. Supaya apa? Supaya apa? Semua orang, baik yang langsung di daerah tambang menikmati hasilnya, masyarakat Sulawesi Tenggara juga mendapatkan sentuhan melalui program yang didesain. Karena nanti misalnya, pemuda yang kita punya anak, putra-putra Sulawesi Tenggara, yang akan menikmati ini adalah seluruh putra Sulawesi Tenggara. Jadi, prinsipnya di situ. Itu yang penting. Karena bagaimana mendesain, bagaimana merumuskan kepentingan strategis daerah, atas apa yang kita miliki, itu mesti dirumuskan oleh pemerintah daerah. Tidak bisa kita menunggu, misalnya, perusahaan tambang itu yang memikirkan kita, atau pemerintah nasional memikirkan apa yang terbaik buat kita. Itulah menjadi tugas pemerintah daerah untuk merumuskan itu. Baik, Bang Boge, menarik sekali bahwa memang tanggung jawab arah daerah itu harus dipikirkan oleh orang daerah sendiri. Pemimpin daerah. Pemimpin daerah sendiri. Yang dilegitimasi oleh rakyat. Tambang, kita sekarang di Sulawesi Tenggara, tadi Bang Boge sudah katakan bahwa tambang ini juga membawa dua dampak. Tidak bisa kita melepaskan dampak lingkungan. Kerusakan ekologi dan yang lain. Tetapi paling tidak kita harus bisa memastikan bahwa dampaknya secara ekonomi bisa langsung kita merasakan. Dan yang paling penting tadi terkait dengan kesehatan, pendidikan, harus ada dana abadi yang mungkin bisa diambil dari CSR dan yang lain-lain. Saya kira itu hal yang memang paling tidak sudah harus bisa dipastikan sebelum mereka masuk mengeruk kekayaan alam daerah. Kontrak awal. Kontrak awal. Kira-kira seperti itu. Itu sikap Bang Boge akan seperti apa? Seperti itu. Jadi begitu datang, mari kita sama-sama. Bapak datang, berusaha, Bapak kaya raya, Alhamdulillah. Tapi jangan sisakan deggu buat kami. Ya. Itu, itu, itu. Istilahnya, humusnya itu bagi juga. Ya. Jangan hanya sampahnya yang dibagi. Jangan hanya limbahnya. Jangan hanya limbahnya. Hasilnya juga bagi. Bagi dalam bentuk apa? Kasih, dah. Mari kita perkuat sama-sama. Karena, karena kalau masyarakat terbantu, pasti mereka juga akan senang kepada Anda semua perusahaan yang datang. Mereka hormat, mereka respek. Sehingga itu akan mencegah dampak sosial. Misalnya, sedikit saja ada persinggungan, langsung ada kerusuhan. Mungkin itu bisa sekaligus mencegah. Karena semua orang merasa bahwa ini hadir memberi manfaat. Ya. Ya, memang harapan setiap kita adalah bagaimana mereka hadir dan membawa manfaat. Tidak hanya memberimu darat. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya, ya. Prinsip sebagai kubat-kubat. Kira-kira begitu. Bang Boge, ini kita masuk sedikit secara politik ini. Karena bagaimanapun nantikan kontestasi akan melalui jalur politik. Ya, betul. Konfigurasi kita di Sulawesi Tenggara itu kan ada kepulauan, ada daratan. Ya. Dan Bang Boge ini jelaskan kita melihat sebagai wakil dari kepulauan. Kira-kira seperti itu. Itu langkah sebagai yang berpengalaman dalam kerja-kerja politik. Tentu Bang Boge sudah memikirkan langkah-langkah yang menurut Bang Boge akan paling jitu. Ya. Kira-kira bagaimana mengimbangkan Sulutra yang majemuk itu. Ya, betul. Memang kesedaran politik kita di Sulutra itu dibentuk oleh dua kesedaran yang majemuk. Maksudnya gini, kita terlahir bahwa Sulawesi Tenggara itu terdiri dari banyak suku. Terdiri dari, apa namanya, banyak kelompok. Dan jangankan pada level Sulawesi Tenggara, pada level kabupaten pun misalnya, kita di Buton, kita di Muna, di Kendari pun, di Daratan Kendari pun juga sama. Jadi, tapi kita selalu menyadari bahwa kenapa konsep kita misalnya, kalau mau maju di Sulawesi Tenggara itu, mesti ada kesepahaman, ada kesedaran pasangan Daratan Kepulauan. Berarti memang dari awal kita mau keseimbangan. Keseimbangan. Nah, keseimbangan. Dan itu positif bagi saya, karena di Sulawesi Tenggara itu tidak ada kelompok yang ingin dominan sendirian. Pasti, misalnya, walaupun misalnya dulu tarulah panur alam yang agak superior, paling maju, tidak pernah berpikir bahwa ketika panur alam mau jadi gubernur, akan misalnya menaruh wakilnya orang Daratan juga. Tidak pernah. Pasti berpikir orang Kepulauan. Kepulauan masih juga seperti itu. Jadi, memang kita dibentuk oleh kesedaran politik bahwa kita mau keseimbangan. Dan ini adalah saya kira-kira mesti kita jaga terus, kita saling mewariskan pemahaman ini kepada generasi kita selanjutnya, agar apa? Agar kita selalu dalam kondisi yang stabil. Kita beragam kepentingan ya, beragam suku ya, bahasanya juga ya, tapi kita mau berdialog. Kita mau saling bertemu pada satu titik bahwa kita tidak bisa sendirian. Kita mesti sama-sama. Baik, Bang Boge memang keseimbangan itu memang diniscahakan oleh, jadi ketenangan dalam menjalankan pemerintahan, itu dimutlakan oleh keseimbangan. Keseimbangan, karena semua orang mendapat tempat. Mendapat tempat. Dan mesti diapresiasi. Betul. Baik, Bang Boge, kita meneruskan tadi soal seimbang-seimbang. Memang kalau kita mencermati kontestasi politik di Sultra, keseimbangan itu diniscahakan. Selalu ada kedewasaan berpikir bagaimana kalau yang kosong satu daratan, maka harus didampingi kosong duanya adalah kepulauan. Sebaliknya juga pun, kalau kosong satunya kepulauan, maka yang menjadi pasangan kosong duanya adalah daratan. Itu konfigurasi yang mendamaikan sebenarnya. Itu Bang Boge akankah juga akan seperti itu? Ya. Prinsip politik berbagi. Berbagi. Prinsip modernnya berbagi. Tidak bisa ada. Di negara-negara juga yang misalnya seperti di negara-negara yang majumuk, itu pasti selalu akan mengambil prinsip itu. Prinsip itu. Berbagi. Bang Boge, ada kapanti kita di Buton. Di kampung itu. Kemeng kamu isa, no kisah, no rame-rame. Jangan menyendiri atau jangan sendirian. Lebih bagus kita ramai-ramai bersama-sama. Atau keming kamu isa, no kisah, no po hamba-hamba. Jangan sendirian mengerjakan sesuatu yang besar. Itu akan lebih baik kalau saling bantu-membantu. Jadi diperlukan memang kebersamaan. Tidak bisa sendiri-sendiri. Dan saya kira kerja-kerja dan langkah politik ke depan, Bang Boge sudah memikirkan itu untuk masuk di Sultra. Tetapi sebelum, kan berbeda rentangnya antara Pilek dengan Pilkada nanti. Apakah juga Bang Boge memikirkan sebelum maju ke Pilkada akan melalui dahulu yang namanya Pilek? Oh iya, jadi gini. Ada perubahan sedikit tentang arah dan strategi politik. Saya ketika mau Pilkada 2019 dan 2024. Karena 2019 saya dulu masih dosen. Masih belum ada keterikatan partai. Jadi waktu itu pilihannya berdasarkan apa yang saya persepsikan secara rencana politik pribadi. Di 2024, saya sejak 2018 sudah berpartai, sudah mundur dari PNS karena ikut calik 2019. Saya di Golkar, berarti sekarang saya mengikuti skema dan irama partai. Dan oleh partai, itu semua diminta membahas Pilek dan Pilpres dulu. Bagaimana memenangkan calon yang didukung oleh partai Golkar. Sekarang ini masih berdasarkan hasil rapimnas, hasil munas, kita masih calon presiden Bapak Erlangga. Dan untuk di Pilek, berarti kita nanti bersiap ikut Pilek. Tinggal nanti kita lihat hasil Pilek seperti apa. Itu nanti akan memberi konfigurasi pada skema Pilkada. Bagi saya, membangun Sulawesi Tenggara itu jalannya dua. Apakah nanti dilewat Pilek berarti misalnya bisa masuk ke Senayan. Di sana kita akan berbicara sebagai wakil Sulawesi Tenggara. Atau melanjutkan proyek yang tertunda dulu. Itu misalnya di Pilgub 2020. Itu nanti kita ikuti mekanisme di partai. Nah sekarang ini memang yang kita lebih bersiap adalah pemilihan Pilek. Baik. Bang Boge mungkin penting teman-teman yang menonton channel ini tahu. Artinya proses bagaimana Bang Boge ini dari daerah sampai Jakarta. Dan kemudian bisa mengikuti irama Jakarta yang keras ini. Bagaimana Bang Boge bisa eksis dan masuk menjadi bagian dari lembaga tinggi negara. Pernah di BPK, sekarang di DPR, dan sebagai kedua-duanya tenaga ahli. Itu tidak mudah teman-teman di daerah memerlukan tokoh-tokoh seperti abang ini untuk mereka bisa belajar dan mengambil inspirasi. Bagaimana proses perjalanannya Bang Boge sehingga sampai Jakarta. Kalau dilihat dari impian masa kecil sebenarnya juga tidak pernah terpikir saya ke Jakarta. Saya paling kuliah, balik ke Raha, ikuti seperti orang tua saya di birokrasi, di karir. Mungkin berharap bisa jadi bupati, kira-kira begitu. Karena kita dibentuk oleh situasi masa kecil. Saya terlahir di Muna, orang tua saya adalah birokrasi, camat. Jadi bentuk oleh kesadaran itu bahwa anak seorang yang memimpin sebuah wilayah, kakek saya kepala desa juga memimpin sebuah desa besar di desa Lampelu sana. Jadi impian kita ya, kalau dia naik kelas berarti bupati lah. Cuma di perjalanannya ketika kuliah di Makassar, kita berhimpun di organisasi, kita ikut organisasi ekstra di HMI, kemudian di internal kampus. Di internal kampus saya sempat menjadi Wakil Ketua Majelis Tinggi Mahasiswa UNHAS. Dan oleh karena Wakil Ketua Majelis Tinggi Mahasiswa UNHAS, berinteraksi dengan banyak alumni UNHAS yang berkipra mulai dari Makassar sampai Jakarta. Kemudian saya menjadi Sekretaris Jenderal Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia yang membuat saya berinteraksi dengan seluruh banyak kampus di Jakarta dan sejak 1999 sampai 2003 saya sudah sering di Jakarta sebagai pengurus ISMEI dan menjadi sekjen. mungkin interaksi yang masif ketika dulu kuliah, baik sebagai pimpinan mahasiswa di lembaga internal kampus di UNHAS dan di ISMEI, senior-senior HMI, sehingga kita menjadi secara tidak sadar masuk ke Jakarta. Jadi setelah saya jadi dosen di UNHAS 2006, tahun 2004 itu bersamaan seleksi PNS Serentak, PNS Daerah dan Pusat, bersamaan. Itu tahun 2004. Saya ikut juga itu. Saya itu sempat agak tarik-menarik dengan bapak saya karena bapak saya itu menjelang pensiun, berharap ada yang teruskan karirnya, tapi pada saat yang sama saya melihat saya ada peluang untuk diterima dosen di UNHAS. Bapak saya agak tidak yakin juga karena ini kok gimana bisa yakin mau jadi dosen UNHAS ini. Orang yang jadi mahasiswa UNHAS saya susah. Tapi saya tetap meyakinkan orang tua. Bapak saya ketika itu, saya tes dosen dan alhamdulillah terpilih. Terpilih, bukan lulus jadi dosen. Lulus, ya. Lulus dosen UNHAS 2004, kemudian 2008 saya tugas, saya harus melanjutkan pendidikan S2 di UI, pada saat yang sama, begitu masuk Jakarta, anggota DPR itu sudah diberikan fasilitas tenaga ahli. Jadi bersamaan itu. Saya masuk Jakarta, S2, dan saya menjadi tenaga ahli almarhum Bang Hari Azhar Asis. Karena Bang Hari Azhar Asis ini dulu senior HMI, mantan ketua umum PBHMI, 8386. Jadi, saya seperti berkader di situ. Maksudnya, menjadi tenaga ahli, sekaligus ikut-mengikut, karena kan kegiatan beliau banyak di HMI, sebagai pemateri berinteraksi dengan dunia HMI dan kami. Jadi itu 2008. 2008. 2008, masuk ke Jakarta, masuk kembali ke Jakarta, sebenarnya S2 di UI, tapi sekaligus juga, saya mulai membantu Bang Hari menjadi tenaga ahli. Di DPR? DPR RI. Waktu itu ya? Waktu itu beliau anggota DPR RI, komisi 11, wakil ketua panitia anggaran, kemudian 2009, terpilih lagi yang kedua, menjadi ketua badan anggaran DPR RI, menjadi, lalu menjadi pimpinan komisi 11, dan saya tenaga ahli di situ. Kemudian 2014, terpilih menjadi anggota BPK dan ketua. Ketua BPK. Oleh beliau diminta lagi membantu di situ, sebagai tenaga ahli ketua BPK, dan tenaga ahli anggota BPK. Sampai beliau meninggal 2021, akhir yang lalu. Jadi interaksi di Jakarta memang lebih dibentuk oleh aktivitas selama mahasiswa. baik di organisasi internal kampus maupun ekstra kampus lewat HMI. Baik. Itulah yang membuat ya, sampai sekarang di Jakarta sambil, tetap saya berpikir bahwa, membangun daerah itu memang lebih banyak ditentukan oleh keputusan Jakarta dalam tanda petik. Karena sumber daya dibagi di sini. Berarti sekarang sebenarnya yang kita butuhkan adalah, misalnya, siapa orang daerah yang berpikir tentang Sulawesi Tenggara dan memiliki akses kepada pusat kekuasaan. Karena mereka inilah yang dalam arti tanda petik, mereka yang tukang bagi. Membagi sumber daya. Sumber daya itu untuk bagi baik dalam bentuk anggaran yang di dalam bentuk dana transfer ke daerah, atau anggaran kementerian yang dilakukan di daerah. Itulah yang banyak membuat interaksi-interaksi yang dari 2008, itu sampai sekarang, itu kan berarti kita bertemu banyak orang, bertemu banyak kesempatan, dengan latar belakang, dan setiap kali kita berinteraksi itu, selalu misalnya kita bicara tentang bagaimana kepentingan Sulawesi Tenggara. Karena, itulah jalannya. Kita tidak bisa, misalnya, dulu misalnya, kenapa saya beralih dari dosen ke politik? Dosen kita bisa bicara, tapi kita tidak memiliki akses pada kekuasaan. Nah, kalau kita mau bangun daerah, tidak bisa kita hanya bicara. Kita harus bagian dari orang yang memiliki kekuasaan, agar kita bisa menjadi penentu. Dan itulah melalui, melalui lewat lembaga politik, lembaga negara di DPR. Interaksi itu, istilahnya, kita menyebutnya dengan kekuatan modal jaringan. Jaringan itu, orang-orang yang kita kenal, pada masa mereka belum berkuasa, dan sekarang sudah memiliki kekuasaan. Dan, kalau saya lihat, ya memang kita mesti sampaikan. Karena Sulawesi Tenggara Indonesia itu luas. Sekarang, 34 provinsi, hampir 500 kabupaten kota. Nah, kan, setiap hari berarti di pikiran para politisi, para pejabat kementerian itu kan mengurus banyak provinsi. Jadi, kalau tidak ada yang menyampaikan, yang mengingatkan Sulawesi Tenggara, bisa jadi, mereka bisa lupa. Jadi, itulah yang menarik saya ke politik. Di samping, misalnya, kesedaran masa kecil, saya terlahir dari seorang yang, ketika saya terlahir, kesedaran masa kecil, dibentuk bahwa, saya seorang pemimpin di tingkat lokal, kakek saya pemimpin di tingkat lokal, yang mengurus kepentingan orang, yang selalu mau membantu orang, dan itu yang memberi kesedaran, ketika saya sekarang ini, itu memberi semacam inspirasi, bahwa bagaimana menyelesaikan masalah orang, membantu masyarakat kita yang dalam tanda pedik, tidak beruntung. Dan itu, tidak bisa kita berpikir, kita sebagai, yang membantunya sebagai seorang center class, orang kaya raya datang bagi-bagi, itu bagi saya itu, tidak menyelesaikan masalah. Membantu keluarga miskin itu, sekolah kanan, memastikan anaknya sekolah. Iya. Agar ada perbaikan generasi, pada generasi kedua. Membantu, misalnya, orang yang berkesulitan di kampung itu, tidak bisa kita kasih uang, 1 juta, 2 juta, itu selesai. Tapi, misalnya memastikan bahwa, pertanian, perikanan di situ berkembang, sehingga mereka bisa, ada pekerjaan yang bisa, mendapatkan pendapatan penghasilan, itu berarti, bagian dari menyelesaikan masalah. Iya. Dan, saya berpikir di situ. Saya tidak, pernah berpikir menjadi center class, yang keliling bagi-bagi uang, di kampung-kampung. Selesai sesaat. Sesaat. Dan kemudian, muncul lagi masalah. Selesai lagi. Jadi, saya berpikir bagaimana, membantu, menyelesaikan masalah. Bagaimana, pendapatan mereka, yang mungkin hanya 500 ribu per bulan, menjadi 1 juta per bulan. Bagaimana, anaknya yang tidak bisa sekolah, kalau anaknya dia tidak sekolah, berarti, ketidakberuntungan keluarga ini, berwaris ke generasi kedua. Diputus, bagaimana memutusnya, melalui memastikan anaknya sekolah. Itu, 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 itu cara yang paling tepat, dan itu juga prinsip. Bahkan bagaimana orang, kita mau menolong, ya diri sendiri yang harus, salah, kuncinya adalah, pendidikan. 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 Baik, Bang Boge, kisah Anda ini menarik sekali, bahwa inspirasi, menjadi seorang leader, itu ternyata, Bang Boge sudah, melihatnya dari dekat sejak kecil. Ya betul. Bagaimana latar orang tua, Bang Boge, kakeknya Bang Boge, yang, beliau-beliau itu adalah, pemimpin-pemimpin, di komunitas lokal di sana. Betul. Saya mencermati, sebagai saya budayawan, saya selalu mengait ke budaya, sebagai yang selama ini, menyikih dan mencermati, bangsawan Muna Buton, itu saya sangat memahami, bahwa, genetik seorang leader itu menurun. Betul. Jadi para pemimpin, saya tidak tahu di luar, tapi di Buton Muna, itu seorang yang hari ini memimpin, saya percayai, bahwa dulu kakek, atau neneknya dulu juga adalah seorang pemimpin. Karena di Buton, dan di Muna, tradisi genetika itu memang menurun. Jadi saya percaya, orang-orang seperti Bang Boge, Pak Ida, dan yang lain-lain itu, yang sekarang, atau pernah dulu punya, kekuasaan di nasional, itu dulu mereka punya kakek, nenek leluhur mereka adalah orang-orang hebat, di masanya. Yang mereka punya peranan, mengontrol kekuasaan. dan kemarin kita cerita soal sedikit nasab. Oh, betul. Ya, ternyata Bang Boge juga ini menaut ke terah, tapi-tapi di Buton. Ya, betul. Dari bapak saya. Dari bapaknya Bang Boge. Ya, maaf. Nenek bapak saya. Oh, ya. Ya, jadi memang itulah makanya saya tidak terkejut. Oh, pantas. Saya selalu seperti itu. Jadi di awal itu, saya mencermati tokoh-tokoh kita di Sulawesi Tenggara. Lalu muncul Bang Boge, muncul Pak Ida, muncul yang lain-lain. Saya tidak terkejut bahwa beliau-beliau semua ini, pasti dulu secara genetik kakek atau siapa, nenek atau yang terkait dengan dia, itu pernah memimpin di Buton. Kemarin Bang Boge kita bercerita soal terah yang mengait ke tapi-tapi di loji. Di loji, betul. Dari Antara Maedani. Antara Maedani, ya. Atau Sultan Asikin. Memang, Antara Maedani, kalau kita baca nasab itu kan, anaknya yang mengait juga menurun ke Muna itu. Kemuna, betul. Yang pangkal terahnya kalau naik ke atas, akan sampai ke yang namanya Lama Salumu. Lama Salumu Sultan Buton, Lama Salumu itu adalah anaknya Kapitalo, Lakudu, Laudi Muhammad Amin. Ya. Sementara Antara Maedani ini, Laudi Japeri, Lakinah, Yaronakali Dupa. Jadi sebenarnya memang, terah ini tidak boleh juga dilupakan, Bang. Oh, betul. Ya, itu bukan apa. Itu sangat penting untuk ditahu. Betul. Karena itulah yang akan membawa kita bisa masuk ke ruang-ruang yang sebelumnya mungkin kita tidak punya akses untuk masuk. Bang Boga ke Kaledupa misalnya, kalau tanpa mengetahui nasab, itu enggak ada ruang untuk masuk ke sana. Tapi ketika menyebut Laudi Japeri, beliau adalah Yaronakali Dupa, yang hari ini turunannya di sana banyak sekali. Betul. Ruang itulah yang mungkin bisa dipakai untuk selaturah, sebagai sesama turunan dari Laudi Japeri. Jadi, saya kira penting untuk Bang Boga punya ruang memahami budaya, terutama terkait dengan nasab itu. Nasab betul. Saya ingin dan mungkin yang menonton ini perlu mengetahui bagaimana selain tadi Bang Boga melihat dari dekat, bagaimana kedua orang tua yang menjadi pemimpin camat, lalu kakeknya Bang Boga juga adalah... Mama saya kepala sekolah. Kepala sekolah. Semua kepala. Jadi, memang Bang Boga harus paling tidak lebih dari beliau-beliau itu. Ya. Kalau mereka kepala sekolah. Kepala sekolah. Kepala sekolah-sekolah memang. Saya pernah dosen, berarti ada meneruskan cita-cita ibu saya guru, kembali lagi ke pemerintahan, berarti kembali. Kembali ke... Ya, berarti dua ini. Kalau saya kegembarannya pendidikan sama politik. Itu yang menarik. Bang Boga sebagai orang Sultra yang ada di Jakarta. Betul. Biasanya sesuatu masalah itu baru kelihatan kalau kita berdiri melihatnya dari luar. Ya, betul. Apa yang Anda lihat dengan Sultra dari luar ini yang paling mendesak untuk diselesaikan, dan diperbaiki, dan dibangun? Pasti ya, kalau saya lihat, pertama memang infrastruktur ekonomi. Infrastruktur ekonomi itu mulai dari bagaimana kita mengurus kepentingan para petani nelayan kita. Ini bagian dari closing kita. Baik, Bang Boga saya ingin mendengar closing, Abang, terkait dengan rencana-rencana ke depan, dan kira-kira bagaimana langkah-langkah yang Bang Boga akan mulai lakukan, terutama terkait dengan, karena bagaimanapun kan Bang Boga sekarang sudah berbaju kuning, sudah orang partai, dan pasti akan berpikir bagaimana partai bisa menjadi juara kira-kira seperti itu, terutama di Sultra. Gagasan-gagasan apa yang akan ditawarkan, yang itu nanti akan membawa, tidak hanya Bang Boga, tetapi partai Bang Boga, kira-kira bisa meraih suara signifikan di Sulawesi Tenggara? Saya dibentuk oleh kesedaran bahwa politik itu adalah bagaimana menyelesaikan masalah, membantu. Dan kesedaran politik bahwa kita dinilai oleh publik, apakah partai politik atau politisinya adalah sejauh mana dia bisa mampu menyelesaikan, mengupayakan, membantu, memfasilitasi, masyarakat itu bisa lebih baik. Iya. Dengan banyak hal. Jadi, saya juga tentu untuk mempertegas bahwa politik bagi-bagi seperti seorang sinterkelas, itu tidak zaman lagi. Tidak kompatibel dengan demokrasi, tidak kompatibel dengan bagaimana kita membentuk, politik yang saya... Iya. Nah, oleh karena itu kita bersaing, kita berkipra, bagaimana selalu partai politis yang hadir berselancar dengan masalah rakyat dan membantu rakyat mencapai tujuan. itulah saya kira yang kita lihat para pemimpin dulu sejak negara ini berdiri, para anak muda yang mendirikan negara ini juga seperti itu. Bahwa masalah rakyat itu adalah masalah yang penting diselesaikan. dan negara ini memang dibentuk, didirikan untuk membantu menyelesaikan masalah rakyat. Baik. Dan negara punya banyak instrumen. Ada program, ada anggaran. Nah, kita atau saya misalnya selalu mengajak di partai kolokan, mari kita sama-sama, apa masalah rakyat, misalnya masalah kemarin saya ke Munabarat, petani pupuk, pupuk bersubsidi yang kurang. Nah, sekarang mari kita pikirin, dimana pupuknya? Siapa yang penentu ini? Siapa kementerian yang bertugas? Dan siapa yang menentukan? Mari kita gunakan instrumen politik, di jaring politik kita untuk, saya bicara dengan pimpinan komisi 4, misalnya karena pimpinan komisi 4 DPR dari Golkar itu adalah Kang Diri Mulyadi, senior saya di HMI, jadi bisa kita ada ini. Bisa nyambung. Bisa nyambung. Artinya, kita mesti berpikir setiap hari, bahwa kampanye bagi rakyat itu, kita tidak mengatakan, pilih saya, tidak. Tapi mari kita, saya datang menyelesaikan masalah. Karena bagi saya, malu saya datang ke sebuah daerah, kalau belum ada sesuatu yang saya lakukan di daerah itu. Karena, apa namanya, kita datang pilih orang kaget, ini siapa mau dipilih ini? Kita tidak pernah datang ke sebuah daerah, kita dipilih, tanpa melakukan sesuatu, untuk daerah itu. Minimal pikiran, pemihakan yang saya lakukan. Baik, itu yang penting. Saya menangkap poinnya, Bang Boge, bahwa bagaimana mengenali masalah masyarakat, dan mengidentifikasi potensi masyarakat, dan menyelesaikan. Dan dengan itu, kemudian membantu menyelesaikan masalahnya, mengembangkan potensinya, untuk mereka sampai di tujuannya. Bagaimana mereka bisa akhirnya sejahtera. Saya kira ujungnya itu. Ujungnya, Pak. Baik. Terima kasih, Bang Boge. Senang bisa diskusi dengan... Terima kasih banyak. Sudah di depan ini. Sudah dikunjungi. Ya. Terima kasih, Bang Boge. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.